Ketika kita punya orang tua yang punya hutang Jadi yang dibahas Nabi itu hutang dulu Itu karena hak Adami Hak Adami itu tuntutan Jadi kalau dalam kitab Fekih itu ada istilah Jadi kalau hak Allah itu Allah lebih rileks Karena Allah itu tidak butuh disembah Tidak butuh dipuja-puja Allah sudah terlalu besar Al-Qayyum sudah besar sendiri Sehingga Allah itu mudah Ngabaikan haknya itu mudah Jadi kalau hak Adami bawaan manusia itu Kalau hartanya dibawa orang itu ingat terus Sehingga harus diselesaikan Maka Nabi kalau mau mensolatkan danyaya Tanya punya hutang tidak Tapi kalau orang itu misalnya Tidak sholat atau apa itu Nabi masih ringan Yang ditanyakan imannya Bukan berarti kita hanya pelekan sholat Tapi memang agama ini yang diprioritikan itu hak Adami Sholat itu super penting Bukan penting lagi super penting Makanya pertanyaan tadi tak teruskan dulu Anak cucunya itu prioritas itu mikir utang dulu Karena ini yang hak Adami Setelah utang itu selesai Baru dipikirkan menurut sebagian ulama Anak ini boleh mengkodoi sholat yang ditinggalkan orang tuanya Atau dikavaroi Misalnya persolat nilainya sekian Terus dibayarkan ke fakir miskin Tapi pertanyaan seperti ini Sepertinya mengganggu Mengganggu itu begini Takutnya jadi masif Jadi masif itu gini Berhubung ada solusinya Ini yang tanya orang mana tadi Ini orang Solo ini harus dikasih tahu Berhubung ada solusinya Jangan-jangan kita-kita yang kaya Misalnya Pak Yusof atau Bu Sulis Kayak Atau anak punya tabungan Naksa tidak usah sholat ya Nanti gampang Karena persolat akan nilainya hanya sekian Umur saya kan paling tinggal berapa Itu cukup lah Iya cukup untuk mengganti Itu kan ritek Makanya solusi itu kadang tidak baik Karena nanti dipakai saya nak ide Makanya dulu itu terkenal Ada guyonan Seorang kiai ditanya Ini guyonan nyata Pak kiai Katanya kiai itu orang suci Tapi kadang-kadang kok maksiat juga Si kiai ini jawabannya ngawur sekali Justru yang boleh maksiat itu kiai Kamu tidak boleh Terus Kenapa Pak Yei Dia tahu caranya tobat Kamu tidak tahu Jadi yang melanggar hukum itu kan yang pakar hukum Tahu itu Tahu ilmunya Cara melanggar tapi tidak bisa dipidanakan Punya penghabusnya Ya punya penghabusnya Itu kan ribet Artinya gini ya Yang orang sholo tadi Kalau kadang terjadi orang tua kita Ada sholat sholat Kalau kadang terjadi orang tua kita Ada sholat Atau pernah meninggalkan sholat Kita sebagai kiai itu punya cara Supaya yang untung itu fakir miskin Misalnya kita fatwa dikasih fidyah Atau fidah Atau apa Karena memang dalam syariat Islam Nomor satu itu hak Masjur itu kan ketika ada janazah Nabi itu tidak tanya orang itu sholat tidak Yang tanya kan punya hutang tidak Sehingga kalau di kampung-kampung Di mana-mana Kalau melepas janazah kan Kalau ada hak adami diambil Alih keluarga Supaya mayat ini ketemu Allah Tanpa ada hak Adami kan gitu Semuanya kan di Ya kan yang diselesaikan kan Ada mie dulu Hutang-hutang itu tadi Ya gitu ya Jadi Tidak semua solusi itu baik Karena takutnya tadi Jadi gerakan tadi Selamat menikmati